Kita nggak bakalan tembus sehari itu 200 atau 300 invoice. 100 juga berat ya? 100 juga berat om. 100 paket per hari itu berat banget. Dan ternyata omongan saya itu kemakan sendiri om. Itu ditahu pas Big Ramadan sale. Tahun 2021? 2021. Satu hari bisa tembus seribu order. Wow. Halo Putakers, sekarang kita sudah ada bersama Om Andra. Dan kita akan gali-gali bagaimana kisahnya membangun Anugrah Gorden sampai sekarang ini dari tahun 2017. Nah, buat Putakers yang suka dengan konten-konten seperti ini, terutama dengan video-video daging. Dimana ada pembelajaran bagaimana kita bisa memperkaya skill kita, ilmu kita untuk membangun toko kita di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Teman-teman bisa langsung join membership aja. Oke om, thank you. Saya penasaran nih, sebelumnya om tuh kepikiran bisa jualan gorden itu dari mana? Apa memang dari dulu tuh udah jualan gorden atau sempat kerja di tempat lain? Jadi awalnya gitu om, saya kan keluaran karyawan swasta minimarket ya. Pengusaha minimarket? Enggak, saya karyawan aja om. Jadi ya minimarket, nah itu saya recent tuh di tahun 2017, bulan Februari itu saya coba iseng-iseng untuk cari-cari kerja kan. Karena udah keluar tuh, saya dari Tangerang kan, jadi dari Tangerang nih minimarketnya. Nah, saya pindah ke Bandung lagi buat cari-cari kerja di sini. Pas dari Bandung itu belum ada panggilan juga, belum ada panggilan lagi kerja. Nah, kebetulan tuh saya lagi nonton, muncul iklan Shopee. Nah, dari situ saya coba iseng-iseng buka toko, iseng-iseng ngapur-ngapur produk. Tadi awalnya tuh saya nggak tahu nih mau jualan apa gitu. Nah, berhubungkan dulu saya ada pacar ya, sekarang istri saya nih. Nah, itu kebetulan di wilayahnya itu jadi daerahnya itu mayoritas industri gorden. Oh, iya, iya. Nah, dari situlah awal mulanya saya sekarang jadi jualan gorden, om. Karena memang istri memang dari industri ini ya, kampungnya memang industri gorden ya. Ini sebenarnya menarik banget, tadi sempat bilang dari karyawan di minimarket, kok bisa sampai resign sih, om. Bukannya di sana tuh enak tuh ya, gajinya UMR, kerjanya ber AC gitu ya, kesannya kan enak gitu. Oke, nah, waktu kerja di minimarket ya, om ya, itu saya risetnya itu karena yang namanya kerja di minimarket ada resiko barang hilang, om. Resiko barang hilang, itu yang harus ditombokin sama anak-anak toko, om. Iya. Nah, kita emang gajinya UMR, om ya, tapi tombolkannya juga UMR juga hampir UMR gitu. Break even dong, om namanya. Nah, dari situ, apa, namanya kita kerja, gak ada tabungan lah, ibu kesannya tuh. Nah, dari situ saya risen tuh karena yang terakhir tuh harus nombokin lebih dari gajio UMR saya gitu. Nah, dari situ saya risen, saya risen secara baik-baik, dalam hal-hal di ACC, nah, barulah saya terjun ke Shopee, jualan di Shopee, itu pun gak langsung bagus, om. Jadi, upload-upload, belum ada ilmunya ya, belum ada ilmu online jualannya kayak gimana. Karena saya basic lulusan sekolah tuh alia om, jadi kayak apa, bukan sekolah formal ya, kayak sekolah agama gitu. Nah, dari situ saya belum ada basic untuk jualan. Dari situ, bulan Maret ya, bulan Maret, saya coba buka di Shopee, upload produk Worden, dan ada orderan tuh dapet satu, dapet satu orderan. Saya proses langsung, prosesnya itu gak langsung-langsung hari itu dikirim. Jadi, karena saya awalan, semua proses sendiri nih, saya kasih ke tukang jahit, saya kasih ke ini, ke itu, proses packingnya sendiri. Sampai kita stabil dapat orderan itu di tahun 2021. Jadi, dari 2017 sampai 2021 itu, perlu proses yang orderannya tadi, orderan pertama, sampai akhirnya bisa stabil. Stabil itu kira-kira perlu berapa lama? Stabilnya itu saya di tahun 2009, itu kita udah tiap hari dapat orderan terus, om. Sebelumnya gak tiap hari dapat orderan? Enggak. Sebelumnya, paling seminggu dapat tiga atau empat gitu. Itu bisa itu, om. Ya, mau gimana lagi om, dicukup-cukupin aja. Nah, sambil nutupin kekurangan itu, om, kebetulan saya inisiatif, biasanya suka ada hari minggu tuh yang pasar pagi kan. Nah, disitu saya coba jualan juga, om. Car free day? Ya, car free day. Saya jualan goreng juga disitu. Nah, dari situ mungkin ada jalan sekitar satu tahun, ternyata lebih online itu lebih menjanjikan. Daripada car free day? Iya, daripada kita jualan. Car free day bisa sekali jualan, itu gebuknya gede. Saya liatnya dari traffic-nya. Karena kalau online kan kita traffic di Indonesia ya. Kalau car free day paling daerah situ aja. Karena kalau dulu itu seller-seller gak sebanyak sekarang, om. Jadi masih enak buat jualan kalau zaman dulu itu. Masih enak banget. Nah, puncaknya tuh di tahun 2021. Yang tadinya saya pernah cerita tuh ke jasa kirim yang lain. Kita gak bakalan, kita kan produk goreng nih, barangnya berat. Satu kilo bisa satu peaches. Kita gak bakalan tembus sehari itu 200 atau 300 invoice. 100 juga berat ya? 100 juga berat, om. 100 paket per hari itu berat banget. Dan ternyata omongan saya itu kemakan sendiri, om. Itu ditahu pas Big Ramadan sale. Tahun 2021? 2021. Satu hari bisa tembus seribu order. Wow. Dari rata-ratanya biasanya? Biasanya di bawah 50. Dari 50 dikasih seribu orderan, itu penyang dong om itu? Oh, muntah om. Muntah om. Gak siap om itu. Muntah ber om. Iya, muntah ber. Gak siap om. Dari segi tim kita gak siap, dari segi barang kita gak siap, stock juga. Malahan dari itu ada beberapa, mungkin sekitar 30 persenan yang terbatalkan sistem. Makanya abis pas dari bulan puasa itu, Big Ramadan sale itu, tokoh kita udah langsung kayak terjun payung dari hotel ke bawah. Terjun payung, performa tokoh jelek. Performa tokoh jelek. Dapat poin penalti. Udah gak punya RM gitu kan. Terus, ya pokoknya ketik terburuknya itu, dari sudah pas ngerasain. Chat juga ancur-ancuran. Chat ancur-ancuran. Iya, udah takut balesin chat ya. Nah, itu. Takut diteror. Kapan dikirim, kapan dikirim. Daripada kita bohong kan, mending kita gak parah. Ya, orderan lima hari lalu juga belum diperlukan prosesnya. Sampai pernah ada pas tanggal 25 itu, event yang pertama, kita di tanggal 30 masih proses yang tanggal 25. Iya. Karena saking gak siapnya. Gak siap. Jadi memang kalau dalam big event itu, harus siapin bukan cuma dari stock, modal, orang juga tenaga yang mau kerja. Baik yang packing, bales chat, dan lain-lain ya. Tempat juga. Tempat juga. Karena tempatnya kalau biasa jemaah 50 udah penuh, dikasih seribu ya. Nah, itu. Ya, gak bisa. Gak bisa sih itu sebenarnya. Jadi, langsung sampai titik terendah itu. Sampai langsung titik terendah. Gimana caranya Om bisa mengatasi itu, dan pelan-pelan itu naik lagi? Pas waktu titik terendah itu, kita langsung. Salahnya itu ya, ini salahnya pas titik terendah itu, pertama yang dari campaign Ramadan itu, karena toko performanya jelek. Nah, pas dari performa jarak itu, kita toko, traffic kita langsung sepi Om, di bulan Julinya tuh. Sepi. Nah, saya lihat-lihat YouTube tuh, konten-konten. Mungkin karena terlalu banyak masukan, dari konten kreator yang ini, ilmunya gini, dari ini gini, saya terapin, ujung-ujungnya produk saya tuh, banyak diotak-otak atik Om. Ya. Nah, mungkin itu. Judul di rubah-rubah. Ya, judul di rubah-rubah, deskripsi, foto, dan lain-lain. Ya. Nah, dari situ bukannya tambah bagus, malah tambah jelek. Aduh, kacau ya. Nah, itu awal mulanya juga. Apalagi yang red, produknya udah bestseller, dirubah-rubah lagi jenisnya, ditambah-tambahin lagi. Nah, itu. Nah, pas dari situ, saya coba, apa, nggak berhenti ya Om. Saya yakin, saya percaya, saya bisa bangkit lagi. Kebetulan juga, saya langsung lihat, ada channelnya Om Botak juga di YouTube. Pas saya lihat kontennya Om YouTube tentang judul produk, itu udah kejadian, jadi saya juga katanya, nggak boleh ubah-ubah produk, walaupun judul itu nggak sesuai aturan. Saya pikir, oh, ternyata saya telat kenal Om Botak ini. Waduh. Saya telat kenal channelnya Om Botak. Mungkin ini awal jalan yang saya buat naik lagi. Nah, akhirnya saya ikut-ikut kelas Om Botak juga kan, di Zoom waktu itu, di iklan Shopee juga. Sama yang terakhir itu, saya ikut kelas yang di master kelas itu ya. Market kelas expert kelas, yang batch satu ya Om ya, yang bulan Maret lalu. Ya, yang di Serpong. Dan Om nanti bakal ikut yang di Bandung juga, besok ini ya. Wow, ini apa yang Om pelajari, terutama dari expert kelas yang kemarin sih Om? Mindset Om. Mindset? Mindset. Yang pertama mindset, yang kedua ilmu juga. Yang mindset saya, yang awalnya sebelum ikut-ikut seminar kayak gitu, saya punya pikiran, kalau kita nggak ngiklan, kita nggak dapat orderan. Nah, pas saya ikut kelas, oh, ternyata iklan ini cuma tools, sebagian tools aja buat produk kita di, apa namanya, dicari orang gitu ya. Nah, dari situlah, saya dapat ilmu baru, dapat wawasan baru, koneksi baru juga, teman-teman baru juga, yang bisa sharing-sharing gitu. Dari, bukan dari satu kategori ya Om ya, dari, mungkin dari yang jualan yang. Kalau satu kategori mah, satu kampung sih, 90% penjualan online ya Om. Nah, itu dia Om. Itu dia. Kadang kalau sharing sesama satu kategori, kan kadang suka ini ya, ini sharing apa kompetitor gitu. sharing dikit, eh, padahal lakuin semua ya Om. Sharing-sharing masalah ide, tau-taunya besok udah didului. Terus harga lebih murah. Nah, itu. Kadang, saya sendiri dari konten ya Om, dari segi foto, semua, saya bikin kan foto sendiri nih, foto sendiri, itu kan butuh effort ya, butuh usaha sendiri, butuh keringat gitu. Yang bikin nge-nge-nge-nge-nya tuh, baru belum, belum saya nge-upload nih, belum saya nge-upload hasil foto itu. Belum di-upload? Baru saya cuman, status-status WA aja. Waduh, masuk status WA. Besoknya, udah ada, muncul langsung di pencarian Sofi, yang pakai foto itu. Waduh, itu sadis banget Om. Iya. Berarti yang, yang itu harus di-block-blockin, orang-orang yang suka mencari status. Kayaknya, kayaknya Om. Nah, itu keresahan sebagai seller, sebenarnya. Iya, iya, iya. Tapi, tapi memang keren sih, kalau saya lihat ya, industri kan memang juga sangat komentitif, karena ini memang di sentranya, gimana caranya tuh Om bisa survive untuk jualan dari 2017 sampai sekarang, walaupun sudah sempat jatuh, setelah rendahnya, dan sekarang bisa bangkit lagi, ya, mungkin pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, tapi, minimal sekarang tahu ilmunya, apa yang harus dilakukan. Nah, itu. Nah, itu. Yang pertama Om ya, saya mau cerita juga nih, dulu pas yang keluar dari minimarket itu, balik lagi ya, saya pas keluar dari minimarket itu, ternyata, dari kita kerja, atau mungkin kita punya wawasan baru itu, belajar baru itu, kita pasti bawa ilmunya Om. Nah, kebetulan, pas saya terjun ke Shopee, saya udah bawa ilmu, maksudnya bawa pengalaman yang pas saya kerja di minimarket. Karena di minimarket kan, dia ada standar pelayanannya. Nah, saya coba terapin di jualan online ini yang di Shopee, dan alhamdulillah, konsumen-konsumennya itu, betah gitu Om, sama pelayanan saya, gitu. Nah, mungkin itu, dari segi pelayanannya, beda sama yang pelayanannya toko lain. Nah, terus lanjut ke, apa namanya, dari segi produk, barang juga, saya lebih penting ini kualitas, dibanding kita jual murah, tapi kualitas kita barang kita nggak sesuai, gitu. Kadang saya ngerasa nggak puas Om, kalau misalnya kita ngejual barang, yang penting itu laku aja. Tapi, pas si konsumen ngasih ulasan itu, nggak sesuai sama yang kita pengen. Kadangkan yang ulasan dia selamanya kan di situ fotonya itu. Nah, itu Om. Oke, Om saya akan nanya beberapa hal, ya. Om tinggal jawab aja ya. Pernama, Tokopedia atau Shopee? Shopee. Online atau offline? Online. Iklan atau organik? Organik, Om. Oke, satu hal yang Om lakukan, kalau boleh balik lagi ke, masa berapa tahun lalu, apa yang akan Om lakukan untuk berbeda atau sama? Dari, waktu lalu ya Om ya? Iya. Saya bakalan terus belajar Om, walaupun saya lagi naik, atau lagi ngedown, belajar itu perlu. Karena kesalahan saya, pertama itu, pas saya lagi dikasih naik, saya acuh om, nggak pernah belajar. Karena yang namanya dunia online itu ya, penjualan online itu, tiap hari, tiap bulan, tiap ini itu, apa namanya, persaingannya itu makin sini makin ketat Om. Jadi, saya ngeremehinnya di situ mungkin. Dan sekarang ketat banget ya Om. Oh, apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Kalau nggak belajar, nggak masukin dalam komunitas yang tepat. Nah, itu. Itu akan sulit sih. Nah, itu. Nah, untuk komunitas, mungkin saya rekomendasiinnya channelnya Om Botak. Karena saya yang udah ngalamin sendiri. Ya, teman-teman, ya, segera gabung, jadi Botakers, join member. Dan kalau kita ada event di kotanya, teman-teman, kita ada, selain besok di Bandung, kita bakal ke Surabaya, bulan Agustus, tadi September, kita akan di Tangerang lagi. ikut kalau teman-teman bisa join yang di kelas offline-nya ya. Karena itu, selain ilmu, tapi juga kita akan memperluas networking kita. Teman-teman seller yang satu mindset ya. Om, boleh kasih pesan buat teman-teman yang mengalami hal yang sama. Lagi di posisi yang down banget. Oke. Kalau ada yang sama kayak saya ya, yang pernah naik terus turun gitu, untuk naik lagi, yang penting kita yakin Om. Kita percaya. Sama diri kita sendiri, kita bakalan naik lagi. Kita bakalan kayak seperti dulu lagi. Dengan cara apapun, yang penting kita percaya. Kita yang pertama percaya, kedua banyak belajar. Amin. Terima kasih Om, saya akan kasih satu topi botakers untuk Om. Karena Om sudah mengambilkan spirit untuk jadi botakers yang terus ya percaya, terus mau belajar, dan terus semangat. Dan saya doain supaya toko anugerah golden. dan makin berkibar. Amin. Makasih Om. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe, dan nantikan video kita selanjutnya. Bye-bye. Bener-bener bagus banget, daging semua, bener-bener detail, teknisnya juga. Sangat memuaskan ya, pengalaman-pengalaman dari saya yang belum tahu bisa menjadi lebih menguasai ya. Informannya, kita dapat, dan kita juga berbagi dengan sesama seller. Pokoknya sangat membantu lah seller-seller yang baru mau grow. Pokoknya materinya daging-daging banget, mendapatkan sesuatu yang sangat menilai. Banyak banget krisenetriknya. Makasih banyak buat coach-coach nih yang udah sharing setting session-nya. selamat menikmati. membership untuk potakers yang ingin bergabung dan kita ada tiga level. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advanced. Nah, yang level basic ini, ya, potakers bisa mengakses video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. jadi dapat early sneak peek, bisa tanpa iklan. Jadi, potakers ini juga mendapatkan loyalty badge di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab sama Om Botak. Nah, tapi, basic ini belum dapat 7, saat ini kita sudah ada 77 video atau total durasinya 12 jam, video-video daging, dari belajar Shopee basic sampai advanced, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline. Jadi, teman-teman yang pengen belajar lebih lagi, ayo join potakers yang intermediate. Karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini intermediate dapat semua akses full video dari materi ads, dari materi manajemen toko nantinya, atau dari materi bagaimana caranya bikin brand atau official shop di marketplace. Jadi, teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam. Durasi untuk nontonnya dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya teman-teman, aktif ya. nanya dan kita akan balesin. Oke? Tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya. Masih ada satu level lagi yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker advance ini ingin ikut kelas akan satu training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya ambil yang intermediate karena menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya. Jadi nggak comot sana-sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya part 1-nya apa part 2-nya apa dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!